Assalamualaikum, BK disini. Kali ini kita akan menghias kue ulang tahun dengan tema Black Forest. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah base cake-nya dulu, seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi dua bagian. Nanti bagian yang pertama kita taruh di bagian bawah, kemudian bagian yang kedua kita tumpuk di bagian atasnya. Ikuti langkah-langkahnya dengan seksama ya, oke? Oke, kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, karena untuk saat ini channel Mbak Ika sudah mencapai lebih dari seribu subscriber. Alhamdulillah, tanpa kalian semua, channel ini bukanlah apa-apa. Jadi, tonton terus video-video aku sampai habis dan juga share ke seluruh social media yang kalian punya ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Follow juga Instagram aku di atcakebaika ya. Kemudian kita siapkan alas kue yang berbentuk seperti ini, bisa persegi atau bisa lingkaran. Lalu kita kasih sedikit buttercream untuk menempelkan kue yang pertama agar tidak geser atau goyang-goyang. Kemudian di atas kue tersebut kita beri buttercream lagi tipis saja. Hal ini untuk menempelkan kue yang satunya lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita beri tambahan buttercream lagi di bagian bawahnya dan juga di pertemuan antara kue yang atas dan juga kue yang bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ratakan dengan menggunakan pisau. Setelah rata, kita siapkan scraper seperti ini sehingga akan lebih rapi lagi. Tujuannya adalah kenapa kita beri buttercream tipis-tipis seperti ini? Yaitu untuk menghindari adanya rontokan-rontokan atau apa ya, remah-remahan kuenya ini agar tidak menempel di buttercream yang akan kita aplikasikan untuk meng-cover kue tersebut. Seperti itu. Nah, ini saya pakai buttercream warna putih untuk meng-cover kuenya. Kenapa? Karena ini nanti kan akan ditutup oleh potongan-potongan coklat. Jadi, apapun warna buttercream yang saya pakai nanti pun tidak akan terlihat begitu. Untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga, saya pakai warna putih saja. Jadi, saya tidak menghabiskan waktu untuk memberi warna kepada buttercreamnya seperti itu. Kita aplikasikan buttercream ini ke seluruh sisi-sisi kue. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian atasnya. Selesai, kita ambil scraper lagi untuk merapikan buttercream ini. Meskipun nanti ditutup oleh potongan-potongan coklat, kalau saya suka rapi gini ya, mungkin ada juga yang tidak perlu dirapikan untuk teman-teman yang lain gitu kan, tertutup gitu aja. Tapi saya lebih suka rapi gitu gini. Oke, selesai. Selanjutnya, kita siapkan coklat blok. Bisa merek apapun. Kalau ini saya pakai merek kiss. Selain itu, untuk alat pengeroknya, saya menggunakan alat pengupas kulit kentang atau kulit wortel seperti ini, karena menurut saya ini praktis sekali. Kalau misalnya teman-teman ada yang tidak punya alat ini, bisa menggunakan pisau ataupun sendok untuk mengerok coklatnya. Kita aplikasikan ya, tinggal ditaruh-taruh aja gitu potongan-potongan coklatnya ke bagian atas kue dan juga samping-sampingnya seperti ini. Kemudian kita ambil coklat putih yang sudah dicetak. Nanti untuk cara melelehkan coklatnya biar bisa dicetak, mungkin akan saya bikin video tersendiri ya. Nah, ini dia. Sudah penuh coklatnya. Kemudian tinggal kita kasih buttercream di bagian bawah dan juga di bagian atas tepi-tepinya itu. Biar lebih cantik lagi. Oke, selesai. Selanjutnya kita ambil buttercream warna merah untuk mengaplikasikan nama yang ulang tahun di atas coklat yang sudah dicetak tadi. Untuk tulisannya apa itu terserah. Terserah kita atau kalau memang ini adalah pesanan orang ya tergantung orangnya yang pesan. Mau dikasih tulisan apa tinggal ditanyakan saja. Oke, selesai. Kemudian kita ambil ceri. Kita tancapkan. Saya menggunakan tusuk gigi agar tidak jatuh-jatuh cerinya kalau misalnya terkena guncangan. Kalau tidak pakai tusuk gigi ya tidak apa-apa. terserah kita saja sih. Terakhir kita tempelkan stiker nama kita di alas kuenya. Oke, selesai. Ini dia hasilnya. Thank you for watching. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan komen di bagian bawah sini. Atau misalnya kalian mau dibikinin video tentang menghias kue apa lagi silahkan komen ya. Thank you for watching. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.